Intro Hai adek-adek Hari ini mari kita bahas sebuah soal Tentang vektor Dimana diketahui persegi panjang A, B, C, D Dengan panjang A, B itu adalah 4 cm Dan A, D nya 3 cm Yang ditanyakan adalah Panjang A vektor AC dan panjang Vektor AP Jika P terletak pada perpanjangan CD dengan PD sama dengan DC Nah sekarang mari kita jawab Pertama-tama Kita sketch saat terlebih dahulu Persegi panjang A, B, C, D Dan titik P nya perpanjangan pada CD PD itu panjangnya sama Dengan CD Nah disini AB nya adalah 4 cm Kemudian BC itu 3 cm AD juga 3 cm Kemudian DC nya 4 cm Berarti PD nya juga 4 cm Sekarang kita lihat AC berarti A ke C Bisa kita tulis Vektor AC diperoleh dari Vektor AB Plus Vektor BC Karena yang dicari adalah Panjangnya Maka panjang AC Dikuadratkan Panjang AC dikuadratkan Sama dengan panjang AB kuadrat Ditambah panjang BC kuadrat AB nya adalah 3 cm BC nya Oh maaf AB nya adalah 4 cm AB nya adalah 4 cm BC nya 3 cm Dipangkatkan dengan 2 cm Ketemu 16 cm Ditambah 9 cm Yaitu 25 cm Jadi panjang AC nya itu adalah akar 2 cm Yaitu 5 cm Satuan Nah karena disini PD itu sama dengan DC Maka panjang AP itu sama dengan Panjang dari AC Yaitu 5 satuan Nah itu tadi hasil dari Panjang vektor AC dan panjang vektor AP Jika P terletak pada perpandangan CD dengan PD sama dengan DC Dan diketahui Persegi panjang ABCD dengan panjang AB nya 4 satuan Dan AD nya 3 satuan Jadi hasilnya adalah 5 Nah itu tadi penjelasan dari saya Semoga bisa dipahami adik-adik semua Sekian dan terima kasih Sub indo by broth3rmax